Halo semuanya, welcome back to my channel jadi di video kali ini aku mau nge-review salah satu jajanan street food atau jajanan pinggir jalan yang letaknya ada di terminal kalideras di samping tempat penurunan penumpang last way atau tempat penurunan bis transjakarta guys namanya adalah tahu kriuk kalau kalian mau tau, review aku mengenai jajanan street food ini tahu kriuk ini keep on watching jadi kalau kalian dari penurunan bis kalideras pasar baru keluar si tekang tahu itu ada di sebelah kanan nah ya liat guys tekang tahunya disitu juga ada otak-otak sama tahu dan otak-otaknya dan tahunya itu kriuk pun ngeparah terus ada nah ya yang tahunya go jadi disini ada pilihan tiga pumbunya pedas asin balado tadi aku pakai yang balado guys jadi guys sebelum aku ke reviewnya tau kriuk ini kenapa dibilangnya kriuk karena tahunya itu direbus karena tahunya ini digoreng pakai tepung guys tepung yang dicairin jadi kayak kalian bikin pembakuan dan literali dia tuh bentuknya kayak gini makanya enggak berantakan karena dia digorengkan tepung dan biasanya dia adalah tahu putih yang dipotong kecil-kecil bukan tahu yang ada ya Hai jadi dia mungkin cara gorengnya tuh sama kayak sekalian goreng tang sumedang bedanya mungkin ya kalau tahu sumedang itu digoreng enggak pakai tepung dan digorengnya sampai kondimah kayak begini I'm not sure tapi kalau ini literally dimasukin ke dalam tepung terus si cairan tepungnya itu kayak kayak diaurkan lagi tuh kayak di gigit-gituin kayak kalian bikin gue laba-laba mungkin ya atau kayak kalian bikin telur gulung guys togungan di spread pagi tuh si telurnya supaya dia bisa digulungkan nah ini sama jadi sepertinya tuh di spread pagi makanya ini enakan panas karena kalau udah dingin rasanya kayak kalian makan tahu putih biasa kayak ada makan tahu sumedang biasa ini lebih enak kalau kalian makannya panas-panas kenapa kriuknya tuh berasa banget makanya sebutnya ini tahu kriuk gitu kedua dia tuh dikasih bumbu tiga barbecue eh sorry balado pedas dan asin kebetulan aku pakai balado terus tapi jangan khawatir buat kalian pencinta pedas dikasih juga masalah ya ini rasa baladonya aku sambil berpikir sebenarnya nggak strong sih kayak rasa baladonya nggak se-strong balado guys jadi aku nggak tahu ya karena ini aku belinya udah dari sore dari siang malah jadinya udah dingin banget rasanya kurang enak tapi ketika tadi aku bikin tapi ketika tadi aku belinya pas panas-panas dan masih dimakan itu top banget rasanya I really love it untuk harga hitungannya sangat-sangat terjangkau yang Rp5.000 dapat Rp8.000 Hai sedangkan kalian beli tau semedang itu Rp5.000 dapat Rp5.000 ini gambar begini maaf ya kalau jelek terus kayaknya ini tuh franchise gitu loh guys nggak tahu sih ini kayaknya franchise tapi kalau ini franchise aku mau franchise-in dia karena ini pasti laku banget guys tau creepy oke ini ada tau terakhir kalau udah habis dan setelah aku makan tau terakhir ini aku akan posting videonya oke jangan lupa terus subscribe ke channel youtube aku share video yang manapun yang kalian suka ke seluruh sosial media yang kalian punya semoga video-video yang aku share bisa menambah referensi banyak orang bahkan bisa memberikan manfaat ke banyak orang guys harap semoga kalian suka oke aku harap semoga kalian suka hmm bye bye mudah ini enak karena udah dingin tapi nyalain buat sarapanin dong besok yay jahe k y oh i Terima kasih.